Tornya bisa hidup, gak kuat nanjak teman-teman Tahapan-tahapan yang akan kita periksa Pertama itu adalah busi teman-teman Lalu karburator dan Setelan klep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman OK Automotive Channel Kali ini Kita kedatangan legenda ya Astrea legenda Jadi ini datang dalam kondisi Mati teman-teman Tapi informasi dari yang punya motor Memang motornya bisa hidup ya Tapi gak kuat nanjak teman-teman Jadi pas saya tes kemarin Memang parah sekali ya Jadi suara mesin Terus powernya juga gak ada Jadi sekarang kita tes ya Jadi kalau perkiraan sih Saya ini karburator Atau di bagian klep ya teman-teman Tapi kita tes dulu Suaranya seperti apa teman-teman ya Seperti ini Memang motornya cepat hidup teman-teman Ya teman-teman denger ya Jadi ini akan Sama-sama kita Bungkar teman-teman ya Biar teman-teman tahu Tahapan-tahapan yang akan kita periksa Ya Jadi disini yang akan kami periksa pertama itu adalah Busi teman-teman ya Lalu karburator Dan setelan klep Oke teman-teman Sekarang kita cek satu persatu ya Langkah-langkahnya Pertama kita bongkar dulu ya Bagian bok-boknya ini teman-teman Biar mempermudah pengerjaan Oke Baik teman-teman Ini sudah kita buka bok-boknya ya Sekarang kita buka businya Kita cek Memang businya sini Ini hitam sekali teman-teman ya Kayak arang Jadi kemungkinan ini Di pembakaran kurang sempurna Kita tes dulu ya Pake busi yang lain Apakah Bisa normal atau tidak Kalau memang tidak bisa ya Kita servis karburatornya Kamu Lihat aja penampakan karburatornya Sudah Sangat parah teman-teman ya Mungkin tidak pernah diservis Sama sekali ini Motornya Kita tes sekali Ternyata teman-teman Walaupun sudah kita ganti busi ya Menggunakan busi tes Ternyata motornya masih Problem ya Jadi kita sekarang Servis aja karbonya Karena memang sudah kelihatan Kotor sekali Parah banget Oke kita buka aja Baik kita buka teman-teman ya Terima kasih oke teman-teman ini karburator yang udah kita buka ya ternyata kelihatan kotor sekali teman-teman ya ini nanti kita bersihkan menggunakan carbo cleaner dan atau injektor cleaner teman-teman ya biar bersih total karena kalau cuman pakai bensin ini nggak bisa bersih sempurna ya Oke ini saya yakin udah dalamnya sudah parah ya Oke kita bongkar klub Lampungnya dibuka dan pilot jet dan main jetnya juga dibuka ya teman-teman oke teman-teman ini ya pilot jet main jetnya ya dan needle jetnya juga sudah kita buka ternyata memang di needle jetnya ini sudah parah sekali teman-teman ya sini kelihatan ya ya ini udah banyak juga banyak yang tertutup ini ya teman-teman ini kita akan kita bersihkan semua ya kita pakai kuas atau sikat gigi ya teman-teman oke kita sikat menggunakan sikat kawat teman-teman karena memang bandel sekali ya kotorannya dan itu kita semprot juga pakai injektor cleaner teman-teman ya jadi memang secara 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 teorinya memang enggak ada masalah ya walaupun kotor di luar teman-teman tapi penglihatan kita yang enggak karuan jadinya kalau kontor jadi sebaiknya luar dalam kita bersihkan dan di bagian pilot jet main jet kita fokus menggunakan injektor cleaner teman-teman atau karbocleaner ya jadi biar bersih total Oke jadi setelah kita bersihkan karburator ini teman-temannya nanti kita tes apakah sudah enak atau enggak ya dan juga tadi di motor itu rempes-rempes itu akan semua kita bersihkan artinya kita service ya entah itu bagian silsilnya atau paknya ya oke teman-teman teman-teman ini karburator yang sudah kita bersihkan ya jadi kita fokus di bagian lubang-lubang tapi karena seperti yang sebelumnya tadi itu karena dari penglihatan enggak enak rupanya ya kita bersihkan juga yang luar sampai bersih total ya teman-teman ya sekarang tinggal kita pasang itu jarum pelampung dan pelampungnya itu fungsinya untuk menakar bensinnya menakar ukuran bensin di mangkuk karburator lalu pilot jet dan main jet teman-teman yang sudah bersih di pilot jet itu fungsinya dari putaran bawah ke menengah teman-temannya untuk motor dan kalau untuk main jet itu dari putaran menengah ke atas itu untuk saringan bensinnya teman-temannya perlu juga dibersihkan karena biasanya itu banyak ada kotoran disana lalu setelah kita pasang semuanya teman-teman setelah kita raket kita pasang di manipulnya ya tadi langkah-langkah yang tadi itu pertama itu busi lalu pembersihan karburator lalu kalau masih kita buka ke bagian kita perisa ke bagian klep setelan klep teman-temannya oke teman-teman ini karburator sudah kita pasang ya udah kita bersihkan dan sudah kita pasang juga seperti ini ya dan udah kita setel juga eh angin-anginnya ya Oke sekarang kita tes dulu hidupkan jadi seperti yang sebelah tadi itu langkah pertama itu memeriksa busi ya lalu karburator sekarang kita tes apakah sudah bisa normal atau tidak kalau memang tidak bisa normal berarti kita cek ke bagian klep Oke kita perisa setelan klep ya kita perisa setelan klepnya seperti apa kalau memang setelan klepnya normal-normal kita bongkar saja kita bongkar ya ke bagian headnya Oke teman-teman setelan klepnya seperti itu selamat menikmati oke kita cari lemanya teman-teman atau topnya dulu ya jadi seperti yang saya bilang kemarin cara mencari top itu adalah setelah kelep minyak bekerja teman-teman ya setelah kelep minyak bekerja, perhatikan di bagian kelep minyak seperti itu oke lalu kita cek teman-teman apakah setelah kelepnya sudah pas atau tidak ya ternyata teman-teman disini setelah setelah kelepnya itu terlalu renggang sekarang kita setel dulu kita setel dulu kelepnya apakah sudah bisa normal atau tidak ya jadi disini teman-teman perkiraan saya karena kalau saya lihat disini ya setelah di baut setelah kelep ini ini enggak terlalu panjang ya sisanya disini berarti disini yang bermasalahnya menurut saya ini noken as atau kem kemnya yang bermasalah berarti motor ini pernah kehabisan oli ya itu penyebab teman-teman kalau kem itu aus ya tapi enggak apa-apa untuk sementara kita tes setelah dulu kelepnya ya kalau setelah kelep sudah oke terus masih seperti ini berarti positif kem oke atau sepatu kelep teman-teman oke kita setel dulu kelepnya ya oke teman-teman sebelum kita setel ya kita siapkan alat-alat yang seperti ini kalau di honda ya honda c-series terutama itu kita pakai kunci 9 ya kunci 9 ring dan kunci setelah kelepnya untuk tahanan baut setelah kelep dan jangan lupa juga puler ya teman-teman puler tapi seandainya teman yang sudah terbiasa itu bisa tidak menggunakan puler ya dengan cara di bagian baut setelah kelep ini teman-teman ya saya zoom biar lebih jelas ya di baut setelah kelep ini udah bisa goyang kiri kanan tapi enggak bisa bawa atas itu standar kalau kita tidak menggunakan puler ya teman-teman oke sekarang kita langsung setel aja teman-teman ya jadi standarnya kalau untuk ini tuh 0,05 teman-teman dan begitu juga di X ya kalau untuk c-series termasuk legenda supra grand prima dan star gitu ya jadi seperti yang saya bilang kemarin itu ini mungkin perkiraan saya ini kem dan sepatu klep tapi tidak apa-apa kita testkan dulu kalau memang masih suaranya seperti kemarin berarti kita positif kita operasi ya oke teman-teman untuk bagian klep in udah kita setel ya jadi bisa goyang kiri kanan nggak bisa goyang atas kiri kanan di bawah oke itu standar tanpa menggunakan puler di bawahnya juga begitu ya sama ya gilenggila gilengit selamat menikmati jadi ciri-ciri cam bermasalah teman-teman ya atau sepatu kelep yang bermasalah saat kita setel kelep itu baut setelan kelep ini deratnya itu gak ada sisanya ya atau terlalu sedikit sekali tempat mur ini ya adanya di derat bautnya ini begitu juga di bawah kalau terlalu sedikit berarti kemungkinan cam atau sepatu kelep itu yang merusak oke jadi untuk setelan kelep yang bawah juga udah kita setel teman-teman sekarang tinggal kita tes ya apakah suaranya sama seperti kemarin atau tidak oke nah tutupnya dulu tutupnya dulu biar gak keluar rolinya baik kita tes dulu kita tes hidupkan lagi kayak kemarin teman-teman ya memang dari segi gasnya teman-teman lebih enak dari kemarin ya lebih enak dari kemarin tapi masih bermasalah juga sih sebenarnya ini ya tapi kalau kemarin itu memang parah parah banget ya ini sudah gas-gasnya juga udah agak enak tapi coba kita setel lagi kelepnya biar lebih maksimal ya karena masih berisik sekali ya suaranya kita coba setel lagi di bagian X-nya oke teman-teman setelah kita cek ulang ya di bagian klepnya setelan klepnya ternyata memang udah pas ya setelannya berarti suara berisik itu dan yang bikin tenaga atau gas-gasannya ini ya kurang maksimal itu adalah di bagian kem kita pastikan itu di bagian kem sekarang kita buka headnya ya teman-teman kita periksa noken asnya dan sepatu klepnya ya noken as itu atau kem ya itu sama sepatu klep atau platuk itu juga sama teman-teman ya oke kita buka dulu headnya memang dari segi tenaga sudah semakin bertenaga tapi kita mau yang lebih besar tenaganya ya biar lebih joss oke jangan di skip teman-teman karena prosesnya ini yang penting langkah-langkahnya oke teman-teman ini ya headnya atau kopnya sudah kita buka ya teman-teman ini adalah kem coba kita lihat ya teman-teman ini sepatu klepnya kita buka kemnya dulu ya ini teman-teman ya ternyata perkiraan kita benar teman-teman kita lihat disini ya ini untuk setelan klepnya ini untuk kemnya teman-teman bisa lihat ya lihat nih ini sudah habis ya teman-teman lihat sudah habis ini gundukannya ini sudah habis ini juga sudah habis teman-teman ya lihat ya ini akibat ya akibat dari oli yang sudah habis atau pernah sering habis seperti ini ya teman-teman ya kelihatan kelihatan jelas teman-teman ini di bagian kem kita lihat di bagian sepatu klep ternyata di bagian sepatu klep juga sudah parah banget teman-teman ya kelihatan sudah seperti gundukan-gundukan di sawah itu ya kayak ini juga teman-teman sama tuh ya jadi ini sudah wajib ganti ya sepatu klep kita ganti sama noken as juga kita ganti oke untuk di bagian piston ya teman-teman memang kita belum bongkar ya tapi kita buka juga di bagian blok silinder apakah masih bisa dipakai atau harus di kolter oke teman-teman dan di bagian yang kotor-kotor ini juga teman-teman akan kita bersihkan ya akan kita bersihkan sampai kinclong oke berarti proses selanjutnya ya kita melakukan skirt klep karena teman-teman bisa lihat disini ya ini sudah menghitam sekali ya sudah berkerak dan di bagian klep minyak ini juga teman-teman yang sudah terlalu tipis ya kenapa saya bilang terlalu tipis karena kelihatan dalam sekali klepnya yang untuk innya ini oke sekarang kita buka juga yang bagian klepnya terlihat teman-teman ya ini di bagian batang klep jadi daun klep in ini ya teman-teman memang sudah terlalu tipis ya ini sudah tipis banget parah ya ini sudah parah tipisnya sudah kayak silet ya ini jadi ini akan kita kita akan melakukan penggantian klep ya satu set lalu kita skur teman-teman di skur klep biar makin joss oke teman-teman ya sementara kita skur klep ini juga kita buka bloknya ternyata bloknya masih bagus lah ya bloknya masih bagus tapi saya lihat di bagian pemasangan ring piston ya disini teman-teman kurang tepat ya jadi untuk kemungkinan ngasak ini akan lebih cepat juga nanti sekalian nanti kita perbaiki di bagian penyusunan ring shaker atau ring pistonnya ya dan kita bersihkan juga yang lain-lain ini oke teman-teman kita lanjutkan ke bagian penyukuran klep ya baik teman-teman disini sudah kita ganti dengan klep yang baru ya ini jadi yang krep klep yang tadi itu memang terlalu tipis ya teman-teman sekarang kita skir ya skir ya kalau basa lomboknya itu skur ya skur klep oke jadi teman-teman skur klep itu adalah meratakan ya meratakan bagian seteng klep ini dengan down klep ini teman-teman ya dengan cara kita kita menggunakan amril atau grinding paste oke ini kita taruh disini sedikit ya secukupnya aja teman-teman ya jangan sampai terlupanya karena akan sia-sia ya oke seperti ini ini sudah cukup ya lalu kita taruh ke bagian setengnya seperti ini oke lalu ini adalah penyambung ya teman-teman penyambung untuk seperti ini kita pasang di bagian batangnya lalu kita sambung ke bagian bor ini ya teman-teman untuk penyambungan tadi itu kalau secara manual kita menggunakan tangan ya teman-teman tapi lama sekali prosesnya jadi kalau ini seperti ini ya bornya kita naik turunkan seperti ini teman-teman sampai kita dengar suara halus ya oke jangan terlalu kencang ya teman-teman jadi kalau terlalu kencang di bagian daun kelep ini dan di seteng kelep itu akan rusak teman-teman ya karena terlalu panas jadi pelampan aja ya oke kita taruh teteskan bensin sedikit seperti ini nah itu fungsinya ya teman-teman fungsinya ya agar di bagian seteng kelep itu dingin dan amril itu tetap ke bagian setengnya adanya di tengah-tengah ini kurang lebih ya teman-teman kurang lebih 5 menitan ya atau bahkan sekitar ya 4 3 atau 4 menit ya sampai terdengar suara halus oke ini kita rasa sudah cukup ya teman-teman karena suaranya sudah halus sekali lalu kita periksa kita tes ya kita bersihkan ya bagian daun kelep ini dan bagian seteng ini menggunakan bensin dan kalau sudah bersih kita tes menggunakan tes menggunakan bensin juga ya ya kita bersihkan dulu selamat menikmati kita keringkan ya kita keringkan ya di bagian seteng ini di bagian ruang bakar ini ya atau squeeze ini ya agar kita tahu nanti apakah ada rembasan bensin atau tidak di saat kita tes kita keringkan menggunakan kompresor ya setelah bersih ya teman-teman seperti ini ya untuk clap in kita masukkan lagi lalu kita tes cara pengetesannya itu ya teman-teman ya sekarang di cara pengetesannya itu kita masukkan bensin lewat lubang ini ya seperti ini lalu di daun-daun clap ini kita tekan menggunakan tangan kiri seperti ini ya secukupnya ya lalu kita angkat ya kita lihat di bagian daun clap ini teman-teman jadi di pinggir daun clap ini ya kalau ada rempesan berarti bocor ya dan butuh diskur lagi tapi kalau sudah tidak ada rempesan berarti sudah cukup atau sudah selesai ya oke untuk hasil yang lebih maksimal biasanya kami menggunakan autosol ya agar lebih halus oke untuk pelakuan yang sebelahnya ini ya untuk clap X teman-teman sama ya jadi seperti biasa tidak usah kita contohkan karena sudah cukup yang satu ini saja mewakili oke oke teman-teman jadi setelah selesai kita skur ya clapnya ini lalu kita pasang seal clap dan pier clap ya lalu cam dan spot oke teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati